Pada operasi Lulintoba 2021, petugas Satlantas Power Race Labuhan Batu mengamankan ratusan penumpang bus dan mobil pribadi yang belum divaksin COVID-19. Dari 3 titik pospam pembatasan antar kabupaten dan provinsi, sebelum melanjutkan perjalannya, para penumpang yang terjaring razia ini dijadwalkan vaksin. Beginilah suasana operasi Lulintoba yang digelar Polres Tabuhan Batu di Jalinsum Perbatasan Kabupaten, tepatnya di pospam 2 Aikanopang Tabuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Terlihat beberapa personil polisi melakukan penyetopan kendaraan yang melintas, baik bus penumpang, mobil pribadi dan sepeda motor, di mana satu persatu petugas menghentikan kendaraan. Selain melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan, petugas lebih terfokus mengutamakan memeriksa sertifikat surat vaksin COVID-19 dan keselamatan baik sopir maupun penumpang yang melintas. Deli, salah seorang kondektor bus yang baru menerima vaksin, mengatakan bahwa sebelum dijaring petugas beliau sudah pernah mengajukan vaksin, namun karena kesehatan dan aktivitas kerjanya, dirinya tidak jadi divaksin. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Labuhan Batu, AKP Rusbeni menjelaskan, selain mengamankan jalur lalu lintas Natal dan Tahun Baru, kali ini operasi menambahkan pemeriksaan kartu dan memberikan vaksin kepada penumpang bus dan penumpang mobil pribadi yang belum divaksin. Bukan nggak mau, mau divaksin, tapi saya waktu itu kendala tensi saya rendah. Nah, jadi pas waktu itu saya mau vaksin, keberangkatan mobil saya mendatak. Jadi nggak sempat. Terima kasih. Berkaitan dengan operasi Lilin Toba 2021 di Polres Labuhan Batu, kami melaksanakan beberapa titik pospang, ada tiga pospang di wilayah Labuhan Batu, antara lain di Kuala Hudu. Kami melaksanakan pemeriksaan kenderaan, baik pribadi maupun penumpang. Jadi kenderaan penumpang salah satunya kami periksa secara random. Secara random ambil uji sampling dari aplikasi peduli lindungi. Rata-rata pemeriksaan kenderaan vaksin sehari dan penumpang yang kami periksa satu hari mencapai 100 sampai dengan 150 penumpang atau kenderaan pribadi yang divaksin. Untuk hasil sampai dengan saat ini masih dalam relatif normal untuk vaksin rata-rata sudah vaksin pertama. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tampo Bolon melaporkan.